Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin edisi ngabisin stok yang ada di galeri biar nggak kepenuhan dan biar memorinya itu tetap bisa dipakai gitu teman-teman ya jadi kali ini saat saja memanfaatkan bahan yang ada nah kebetulan si apa bawang merahnya itu adalah bekas aku bikin garnish yang ini jangan lupa cek di atas sini nah kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang belum nonton videonya sebelumnya video sebelumnya maksudnya gitu jadi sini aku kasih contoh nanti bikin seperti ini ini pakai bawang merah yang ukurannya sedang ya teman-teman lanjut kita lepaskan seperti ini kemudian kita ambil satu persatu ini bagian yang mudah dibentuk aja ya teman-teman jangan yang bagian tengah kalau bagian tengah itu lebih padat dan dia tuh lebih keras gitu jadi kita bagian ambil bagian ambil kaca letutnya kita bagi kita ambil bagian luar gitu teman-teman ya nah ini juga sama ini tuh sisa-sisa gitu kan ya sisa-sisa konten sebelumnya jadi kita ambil bagian dagingnya seperti ini ya teman-teman untuk bagian kulitnya dipakai sama garnish yang lain gitu lanjut kita ambil satu persatu bagian yang apa namanya yang masih bagus utuh gitu tidak robek lalu kita lipat dan juga kita potong menggunakan gunting zigzag teman-teman ya seperti ini oke kita ulangi lagi sekali lagi kita lipat seperti ini seperti kerucut gitu lalu kita potong nah untuk bagian apa namanya bagian belakangnya biar dia tuh nggak mudah copot teman-teman disini aku tusuk menggunakan tusuk sate ini lupa nih harusnya dari bagian dalam ya ke luar biar tusuk satenya tuh nggak kelihatan banyak gitu ya Nah kita akan tusuk seperti ini lanjut kita ulangi lagi ya teman-teman kita lipat seperti kerucut jika asepan namun bahasa Sunda Nama gitu lalu kita kita tusuk dari arah dalam ke luar seperti ini lalu ke dalam lagi nah si bawang merah yang tadi itu dipakai untuk bagian tengahnya gitu teman-teman maksudnya dibikin kayak putih bunga gitu kan ya Nah ini untuk batangnya disini aku pakai batang bunga bawang nanti ada bagian yang aku potong-potong lagi biar nggak kepanjangan gitu lanjut sekarang kita akan pasang aja Nah jadinya seperti ini kita ulangi lagi pasang batangnya ya teman-teman kalau sudah tinggal kita pasangin si bawang merah caranya seperti ini kita sobek lalu kita lipat ke arah dalam seperti ini teman-teman ya digulung gitu nggak usah diapa-apain cukup digulung seperti ini aja dan sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih Hai selamat menikmati